Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita ya? Iya, iya, iya Iya, iya, iya Saya Chris Simpson dan juga Dan saya Papi Ek Saya Iki Satria Oke, kita dari Epidemi Club So, malam apa ini? Sekarang ini 5 loh ini episode Gak salah ya Udah para nonton belum? Sebelumnya Episode ketiga ada giveaway Yang mengikutan-ikutan Terus ada episode 4 Teman-teman kita pada makan-makan nih Malah banget pokoknya Episode 5 pada ngapain Kan kemarin katanya ada janji-janji Oh iya, kita menampilin Nampilin Nampilin Mengundang Nah, minum dulu lah Minum dulu Aku yang ini deh Boleh, yang banyak Kita menampilkan Mengundang Mengundang sesuai janji kemarin ya Iya dong Jadi, kan dua Kita janjinya Satu ada orang di balik epidemik Satu lagi ada Artis FTP Hei Hei Kita ambil dong Ini yang entertain lah ya Yang segar-segar Yang segar-segar Kita langsung aja tampilkan Ini dia Jangan sebutin namanya ya Jangan Jangan sebutin nanti aja Di kursi Panas Sista Tunggu 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 Samurah Sun Tunggu Tunggu Gimana keperjalanan? Macet? Tunggu 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 Jangan Saya, Giminton Dari Epidemix Twitter Club Kita berada klub coba ya Siapa tuh Teh? Coba kembali lagi Teh, Neng, TGF Sista atau apa? Sista Ya, seran pas diman sih Nilemang ya Nilemang Saha ya pak Bersesalah juga malah Kebanyakan yang dia Setiap pagi suka menonton Epidemix Pak Bisi Pak Mawadih Bener Pak Mawadih Pokoknya terima kasih ya udah datang ya Jadi Ini Ece ini Katanya mau dipanggil Ece ini Salah satu teman kita ini mungkin Sebagian dari kalian udah pada kenal Terus yang belum pada kenal juga Ini namanya Laras Ece gak? Ece waras Salah satu teman Tidak 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 Tandalan Jepang 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 Tidak 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 Udah mau kayak gimana pun juga, udah dari standard yang bagus mah ya? Mereka gimana juga ya? Tidak ada, mah. Bagus banget ya, bagus. Bagus penampilannya. Ya, pantas, gitu, penampilannya. Jadi kan mau pake apapun juga. Yang panci tuh ada kayak buka-buka. Yoi. Soap? Entah. Kepur ya, dalam kapur. Mereka juga, aku mah lebih suka kayak kaosan gitu. Kaosan, salajin, soal-soal. Yang penting nyaman aja ya. Nah, itu yang paling penting mah nyaman. Kenyamanan. 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 Jangan dibutuhkan itu, tapi kenyamanan. Yang penting nyaman ya. Ya, nyamanan. Ya, nyamanan. Seminta itu promes, guys. Jadi bener-bener aja. Iya, tegitanya juga. Sebenernya kita, tegak. Kela. Minum dulu lah. Kursi pangkatnya ini. Gue ngajin di Kadya. Asih. Eh. Eh. Itu si Dateng. Masa nggak dikasih minum, minum sendiri aja kamu, ma? Puasa. Ini ada. Oh, sabitnya. Ini satu yang dateng. Ini bukan sponsor ya. Ini pohbokan. Oh. Tapi yaman. Asupan. Oh, kade. 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 Ini ternyata ya. Waktu pertama ekspetasi. Ini mah ekspetasi itu ya. Kan. Susah gitu loh. Bi aja ngobrol pendekatan. Maksudnya bukan pendekatan gimana ya. Ngajang ngobrol. Apa ya maksudnya. Lebih nge-galitnya. Sebenernya kayak, apa ya. Canggung. Berarti ekspetasi sama reality berbeda. Yes. Ternyata enak banget. Orang lu banyak ngomong. Good afternoon. Enak banget ya. Jangan ngobrol. Mau kita dandarin-dandarin kayak gimana juga dia mau loh. Serius. Hati-hati guys. Siapa tau mereka peres. Hehehehe. Gak ringan. Gak ringan. Gitu. 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 Siapa yang mau nanya sekarang? Api. Oh, so. Mau nanya ke siapa? Bro-bro gak. Gitu. 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 berarti kok berada ya kan kaha 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 kaha, than kalo ini kan udah rilis ya kan ini saya belum tau gitu ya jadi masih berenong berenong jawab sudah ga usah dijawab, ga usah, terlalu berat katanya Ibi next pertanyaan p**** lu mga kukul jadi sebenern penstonnya kita say aja lah sama masyarakat ya. Kayak contohnya, kalau COVID-19 udah selalu ini gak usah lah ya, itu mah usah kita bahas lah ya. Tapi kalau nggak usah lah ya. Karena dikit-dikit mah gak apa-apa lah ya. Tapi kita mah mau nanyain pendangan Richard tentang yang kemarin Omnibus Loli, yang deket-deket isunya ini. Menurut Tehlaras, gimana nih? Dari segi, kan kalau kita mah kan emang orangnya dari brand sendirinya aja, ya imajinya kita udah perlawanan, ya kayak gitu. Pasti mau nggak mau ya kita mah udah biasa kayak gitu. Nah kalau menurut Eceh kayak gimana? Asik. Saya bener-bener mau mengucapkan terima kasih udah ditanyain begini dan terima kasih untuk respon kalian nantinya dan maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan sesuatu seperti hal-hal berat kayak gini ya. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Cuman kayak ya secara pandang orang beda-beda ada positif ada negatif pastinya kan. Dan saya pun pendidikannya kurang luas gitu. Atau pemikirannya kurang mencari tahu tentang dunia politik itu kurang gitu ya, kurang-kurang ngerti. Cuman nih dari segelintir yang saya pelajari, yang saya lihat, yang saya baca, sebenarnya niat omnibus lalu ini baik sih pemerintahan. Karena apa? Karena ada 33 negara dari China yang kayak ngelepasin diri terus kayaknya bangsa Indonesia ini menyambut baik. Eh ternyata Vietnam lebih menarik karena protokol kayak pemerintahannya atau lain sebagainya nggak, sorry, katanya nggak seribet negara kami. Negara kita tercinta ini yang katanya dari pintu satu, pintu dua, pintu tiga yang artinya ya kalau misalkan orang mau buat pabrik disini kesaring mulu. Yang disini minta jatah, yang disini minta jatah, yang disini minta jatah, yang disini minta jatah gitu. Ini tidak menyinggung kira kemanapun ya. Tapi rasanya, sharing aja ya mas sharingnya. Belum lagi ada pereman-pereman setempat gitu ya. Oh yes, benar. Jadi sebenarnya pas saya baca mah niatnya sebenarnya baik dan belum selesai. Masih ada 76 undang-undang lagi ketetapan-ketetapan yang belum dibikin. Tapi udah keburu, buf, keluarlah. Mungkin disalahpahami oleh buru-buru karena teh buru-buru mikirnya, Oh bentar lagi kita bakal ini, itu, itu. Dengan adanya undang-undang baru yang bakal dikurangin ini, itu, ini, itu. Kekhawatiran mah pasti benar ada. Saya nggak nyalahin, saya juga orang biasa. Saya ngertilah bagaimana perjuangan mencari pekerjaan. Apalagi negara ini kalau udah makin susah cari pekerjaan, gimana nantinya. Mas, seperti bener-bener gini ya. Iya, itu dia. Kayak momennya, kayak wah pas pandemik ya dibikin undang-undang kayak gini apa nggak terlalu kayak mengambil kesempatan dalam kesempitan atau nggak juga sih. Ya mungkin waktunya aja yang belum tepat. Mungkin undang-undangnya itu baik ya. Cuman edukasinya mungkin kurang ya ke masyarakat ya. Nah, etak maksudnya. Eta, maksudnya. Eta, maksudnya. Sebelum dikeluarkan undang-undang, mungkin pemerintah golongan atas gitu ya. Beri pemahaman yang nyaman bener-bener dulu ke masyarakat. Bahwa bener-bener dulu biar mereka bisa memahami dan tidak salah paham. Dan kalau emang ada itu, terbukalah sama negara sendiri. Karena SDM kita yang bener-bener harus dibenerin. Biar kita maju ke depannya. Kalau kita mah main selebar-selebar aja jadi kayak gimana ya. Kasian lah ya. Kalau nggak berkembang atas makin berkembang. Nah, itu salah satu yang kita perjuangin ya. Jawabnya ini. Jawabnya ini. Kenapa para buruh atau para demonstrant-nya pada amurka gitu kan? Enggak. Soalnya apa? Pemerintah main. Siap. Main nyesah-nyesahin aja gitu kan. Tanpa edukasi dulu gitu. Terus kan emang dari pasal-pasalnya juga yang waktu kemarin kita bacain kan. Ada yang pengaklusan kesangon. Terus. Hamil. Cuti hamil juga ada dari ini ya. Kalau misalkan perusahaan yang ngeri terima bisa nge-cut gak itu, Teh? Jadi kalau misalkan perusahaan yang sekarang kan dilindungi hukum nih. Manusia mati. Cewek-cewek yang hamil tuh dilindungi hukum. Nggak bisa main di PHK begitu aja. Dengan adanya undang-undang yang baru ini tuh. Itu tuh bakalan dihilangkan. Terus. Apa yang kerja per jam, Teh? Sampai ada yang kemarin bikin banner, Teh? Kerja per jam. Emang apa pendek? Oh, ceritanya. Ada yang kayak gitu, bikin kayak gitu. Maksudnya. Kan udah ada keterapan-keterapan yang udah. Dari jauh-jauh hari, jauh berapa tahun udah. Mendarat gaji ke kita tuh. Di rumahnya segilek deh. Itu kebiasaan barunya itu yang gak bisa diterima. Untuk ini lah, tiba-tiba bantik setir. Aduh, contohnya aja new normal. Kan kita mah pengennya kembali normal bukan new normal. Walaupun emang itu bagus juga kan buat masyarakat kita. Kayak pake masker, cuci tangan. Itu kan sebenernya tema bagus ke kitanya. Cuma karena edukasinya kurang. Jadi ya. Iya, begitu sih. Setiap perubahan pasti menghasilkan suatu hal yang baik. Cuma prosesnya itu emang kadang suka nyakitin, nilkit. Dan kayak, masa sih iya kita negaranya berubah. Sebenernya negaranya kan berubahnya ke arah yang lebih baik. Tapi kadang diterimanya gak baik. Ya karena itu edukasinya kurang. Tapi sebenernya kita harus lebih cari tahu ini kenapa sih begini. Pemerintah Teh maunya apa sih? Apa emang cuman mau nonton paket bawah? Apa emang beneran mau niat baik untuk bangsa dan negara ini ke depannya? Iya. Iya. Kayak kemarin juga kan kalo misalkan. Kan kita mah mikirnya logis ya gitu reality gitu. Kayak kemarin kalo emang misalkan gak ada something. Gak akan dimatiin microphone salah satu ini ya. Anggota DPR kita gitu kan. Itu yang salah satu yang bikin masyarakat jadi. Yang kayak Sapriya tadi mau katean ya. Yang kayak gitu salah satunya itu kan ya. Iya. Kan jadi emang edukasinya lah kurang gitu. Cara pendekatannya juga kurang gitu kan. Yang tadinya ngemis-ngemis suara kemah rakyat. Sekarang rakyat yang sudah bersuara malah di. Aduh kan aja nge-p*****. Eh polisi guys. Ya kan. Ya kan. Bener kan. Ada香isen. Dasar ya, Son. Ainde. Ainde ya. Alik-alik sensor. Hamer ya. Tapi gak akan lah. Jangan lah, biarin aja lah. Boleh aku nanti masuk kesini kan. Nanti disini ada vial gede. Kayak Smart Baliho. Smart Baliho. hahaha oh iya cuman coba mau tanya apalagi nih pak eh berat kirinya pertanyaan nyampe gingung lah pinte gini kita juga pener terus gini ya gini mah pertanyaan dari teman kita gini mah copekan ke liat gitu apa ada nya lah kita juga udah punya banyak nih iya sampekan api iya silahkan tanya ini jawaban api eh ini cuman pak buati rupanya jadi ya pengennya jadi menyimpang siap kasih tau dong ke teman teman cara menyikapi atau dari awal terjawab ke dunia yang tertang itu gimana sih menyikapi nama maksudnya cara terjawab ke dunia dari awal iya penuh kesadaran dan air mata iya nah juga hidup untuk perjuangan jadi awalnya pinte berjuang kita awalnya itu dari casting casting iklan ya casting casting cuman dapet berapa ya istilahnya sekarang mah stripping casting setiap hari casting cuman yang dapet goals nya tuh si iklan cuman satu jualan dua setahun gitu berat sempet mikir apakah ini dunia saya berjuang iya gitu-gitu lah ke jolak-jolak seperti itu cuman ya weh lah nama juga anaknya rada tahan banding juga kali ya jadi kayak nubah terus yaudah akhirnya sampai 2010 dua tahun tuh kita udah dapet peran kecil sinetron abis itu 2011 mulai FTV tahun 2019 peran kecilnya apa itu? PPU peran mendukung utama peran mendukung utama kecil case udah masukkan tag ada dialog itu udah lumayan loh iya lu lagi sama enggak lapan temen 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 selanjutnya yaudah gitu 2012 mulai nyobain FTV FTV udah sampe sekarang Tapi itu pun ga lulus juga ya kan ya Banyak Gitu Tapi yang namanya perjuangan kan ga mau nyanyi Hasil ya, hasilnya udah sekarang ya Masih belum apa-apa Filmnya dapet Mereka ga ngerti saya Saya ga pernah film Maywebaz Halu Cena halu Halu Cerem Udah salah jelamat lagi pak Gak tau ya Eh siapa lu ini Tapi mungkin orang-orang lama yang Tau mah ini pak ada sinetron dengan Sinetron dengan perjuangan Adalah itu lah pokoknya Jadi prosesnya emang ga gampang ya Teh ya Setiap manusia Hidupan itu emang prosesnya ga yang Apa yang mau dipijarkan ya Gak terlalu ini Karena kalo kita ga tau kejuangan kita gimana mau Hargi hasilnya Kemarin pas copdid itu gimana pas Selama 3 bulan pas awalnya Itu gimana Hancur-hancuran hidup abdi Karena kan abdi bukan tipe orang yang punya pekerjaan lain Atau kayak pegangan lain Hidup abdi cuma diinterklinat Itu ga punya pikiran untuk usaha atau apa Emang anaknya rada-rada Gak punya ide Gak punya kreatifika Sebirinya pas itu Gak ada bikin apa gitu Youtube atau apa gitu Gak ada Dramanya malah hampir pengen Gak ada Amit kan? Amit-amit ngapa di mau sharenya Gak ada Hidupan pelari Pelari Gak apa-apa ga usah dicorat Hidupan mau pelari Kalo orang lihatnya iiii Gak apa-apa Tolong sampai berundi udah UPR lu Tah situ Dilingarkan Asik Gak apa-apa tempat diri Ke era-era so Ya Tapi mau nanya lu nih Kenapa sih sampe Ini mah kalo mau sharing sama kita ya Kenapa sampe punya pikiran kaya-kaya gitu ya Karena emang ga ada pekerjaan lain yang ada kerjaan selain Stuck gitu Stuck udah Beban hidup banyak Stuck gitu Stres Stres gitu Lainnya kayak Ah udahlah kelahin aja Cuma mikir gitu Kalo kelain Ntar di akhir itu diapain ga Disiksa 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 Dari dia Ah udahlah bertahan aja lah Ntar juga pengen tau hidup ini sampe mana sih Ujungnya Istilahnya kaya Pedih gini Atau Kebodohan ini Gak pikir ini sampe mana sih Gitu Alhamdulillah ya Ada jalan keluar ya sampe sekarang Agar masih ketemu kita loh ini Ya Kalo itu pekerjaan di saat-saat ini Saat covid itu Yaudah isi-isi podcast orang Gitu Maha Cari kesibukannya lagi ya Ya siap Gitu 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 Salah satu Karena Udah lah liat ya Orang-orang teh Terus Ditambah lagi dengan yang NU Cipta Kerja Tia Gitu 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 Enggak mengerti Karena aku jujur gak pernah di dunia media Kayak Berita politik atau Inpoint Pemberitaan itu gak pernah Cuman Iya bener Kalo jangan ngadapet berita yang Gak boleh pulang Atau bikin dari gaji banyak lah, tekanan-tekanan dari atasan yang bikin mereka akhirnya mikir, ah udahlah gue bikin berita ini aja, bakal produk kok, ntar gue dapet gajit tambahan atau apa yang penting, keluar dulu kan baik kemarin gue mikir ke depannya gimana ya dia juga pasti punya pembelaan, tuh orang lain gak mikirin hidup gue gue mau kasih pemberitaan apa, yaudah terserah mereka nyerapnya gimana iya ya ini serba susah, serba kalah gitu ya nyerang pihak sini nyerang-pihak sini yang namanya media kan kayak kehidupan beban di seseorang aja orang aja kan dikejar gitu kan tapi pasar di indonesia tuh malah demen ya kayak gitu aneh-te ya kayak kehidupan pribadi orang yang gak harus ada orang yang tau jadi gosip nah bigos gosip 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 awalnya masyarakat gak terima kayak apaan sih berita gosip gosip cuman kalo dijijelin ya berita edukasi berita edukasi lama-lama nelen lama-lama pinter dengan sendirinya tanpa disadari mungkin awalnya karena terbiasa yang ah betul betul gak beri gitu tapi kan kadang media dari sana juga dari ruang negerinya juga kadang-kadang bikin kayak gitu kan kadang-kadang ini emang sedikit ngelenceng nih ini emang ada teori konspirasi ah aduh baik gimana nih kayak ee CNN terus teh apalagi pak Disney terus teh ada pokoknya media-media besar sana juga kan banyak ya teori konspirasi nya ya yang orang di belakang sana terus siapa gitu kan terus kenapa ini dibikin buat apa gitu kan emang yang dari sana nya begitu jadi nurun mungkin ya ke setiap negara mungkin oh media biar penceng kayak gini nih gak banyak ke produk yang masuk buat iklan mungkin bisa kayak gitu gak sih iya pasti ya iya sih dirasanya tuh kayak gitu kayak gitu kan ya kayak gitu kan ya berarti sama aja kan cuman kenapa orang di sana nyerapnya beda sama orang di sini di sana tuh kayak di sini nyerapnya mentah-mentah kalau di sana mungkin di saringnya banyak gitu gak sih iya gak sih kalau orang di sana nyaringnya banyak gitu plot pusat kalau di sini kayak di kasih buku disuapin cuman 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 Terus kalau menurut AAP pribadi sendiri, baik gak satu negara yang diatur dari pusat semuanya kebawah? Gak ada yang namanya mungkin kayak Pancasila sih, keadilan sosial dari 10 rakyat Indonesia Gak ada berarti kan? Jadi kalau di negara itu, rakyatnya itu kurang berani Kalau kita mau kan benar-benar turun ke jalan Karena kita punya pedoman Pancasila Yes Mereka mungkin enggak Terus beda jajahan juga kan Komunis, demokrasi kan beda ininya Jadi ada baik ada enggaknya Ada baik ada enggaknya Tapi si rakyat itu benar-benar gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa mau punya suara itu susah gitu Kalau kita kan walaupun sebenarnya demo itu, kita boleh menyuarakan aspirasi Tapi kan kalau di ruangan terbuka sebenarnya gak boleh Tapi karena rakyatnya udah ini, demonstrasi kan jadi boleh sekarang Kalau dulu mah gak boleh Iya makanya aku juga sedih pas membaca berita Vietnam menjadi negara incerannya Harusnya negara kita Malah ke negara, mohon maaf yang saya sebutin banget Kayaknya itu negara bapak ya Iya Begitulah Jadinya antara bahagia tinggal di negara yang demokrasi seperti ini Cuma kalau rakyatnya mungkin terlalu anarkis juga Atau pemerintahnya terlalu banyak ngebohongin Rakyatnya jadi terlalu Ya rakyatnya, ah terbukti Udah Sarawai lah Kemarin belum berjalan Mau nanya-nanya gak apa nih kemarin nih Yaud, ayam tuh ah Saham, bincang Oh teman Gimana, gimana pengalamannya Nih, baru nih turun ke jalan Jadi waktu demo nih Kita tuh kan Sebentar dulu nih sebelum demo, kenapa turun ke jalan gak alusannya Apa dulu, kita udah tau dulu kan dari awalnya lu alusannya Kenapa dulu nih Karena sebelum, semungkin ya sebelumnya Story Sebelumnya kan saya Mungkin karena edukasinya masih kurang Masih penuh emosi lah Stress gitu kan Sebagai guru gitu kan Ya turun lah ke jalan Soalnya kenapa Salah satu teman ada yang Jadi Itu apa Menemani teman saya Yang Mau ikut turun gitu Dan lagi itu juga gak sengaja gitu Udah mau berangkat kerja Tercegat di jalan Memang demo Jadi Kepaksalah ikut turun lah gitu ya Udah telat juga kerja Terus pas di jalanan itu Waktu Ya di tempat demo lah gitu Ketemulah sama temen-temen yang lain Ya Ngegabung Ngegabung Ada yang buru juga Ada yang mahasiswa juga Ya Kita turun Ya kita mah sebagai Apa ya gimana ya Mengeluarkan suara lah gitu kan Gak kayak orang yang lain yang lempar batu Kayak gitu Gak Mengeluarkan apa Gak melalui anak Anakis itu Tapi Mungkin karena Polisi Ya polisi lah Polisi Polisi Bingung milih Orang yang lemparnya mana Jadi sama rata Jadi yang Ngetau apa-apa Kena gitu Kayak teman Setria Yang satu Kena Kaleng Kesair mata Dadanya Aduh Reta Muntah darah Terus Kenal Apa itu namanya Yang Pesno itu Okulurut air Matanya Terus Ada lagi yang dipukul Sama petugas Dikejaran yang pakai motor lah Dicegab Lagi larilah gitu Namanya Panik lah Lihat senjata kan Lari Mereka lari di Hadang gitu Dipukul Dipukul ini Tempat Ininya patah Sama Kelinganya itu Kayak bengkat memak gitu Ngetau Pokoknya Jadi besar Warna unu Ketimu Ngetiungan T Ini dalam Jadi umur Coba Mungkin ada aparat Pemerintahan Apakah kejadian Seperti ini Layak Kalau kita dapatkan Yang tidak tahu Apa-apa Yang tidak Tidak tahu Apa Entah Tidak Cuma kan jalan tiba-tiba dihajar juga perempuan lho bukan laki-laki, ada juga yang ditanggalkan tim medis juga ada yang kesihkan, nanti yang keluar eh waktu pas pertama dateng lho kita ada yang nanya polisi kamu siapa? mahasiswa bukan? kalau bukan mahasiswa pulang dengan lantang saya menjawab saya rakyat Indonesia langsung diam aja nasib buat kudu pulang iya maksudnya dan saya sama polonis mungkin gini, kalau mahasiswa mereka punya hak untuk mengamankan kalau yang sudah cukup umur atau orang udah saya mana masih muda mengerti ya sudah sebenarnya mau ngomong juga ya gak bisa nyalahin aparat juga yang mungkin mereka dalam keadaan kalau udah di lapangan, lewes aja mah udah pasti gak bisa nyalahin juga yang tindakan demo ke tip tapi di gimanain juga yang anarkis ya sebaiknya jangan kalau misalkan kalau mau demo please rakyat kami, rakyat kita sama banget dengan Indonesia pakai suara aja jangan pakai ngerusak kasbelitas umumnya kan kalau emang kita gak ngerusak emang harus dihajar juga sama aparat pasti ya gak mungkin ya kayak kemarin apalagi sih saya saya sebagai yang ikut turun juga sih sebenarnya sebagai rakyat Indonesia sampai apa sih yang di Sarina itu ini apa stasiun terminal busway apa sih namanya halter halter busway kan yang di Sarina sampai dibakar kan itu kan terus yang di Jogja juga banyak dibakar pos polisi dibakar pos polisi dibakar itu kadang-kadang gak apa sih maksudnya gak 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 paham sih itu bener-bener kenapa gitu sampai kayak gitu udah pasti ada alesannya teh gak tahu itu oknum gitu ya oknum yang provokasi gak tahu udah diprovokasi duluan teman polisi pasti silikopiluman ya silikopiluman polisi sampai pada dateng diserang sama polisi kampus sekuritinya juga sampai dibukul ada videonya itu ngeri kan gak harus gitu kan kayak gitu berarti polisi aja yang apa sih maksudnya yang harusnya mengayungi rakyat kayak gitu caranya gitu yang orang gak tahu ngapa-apa kan jadi mungkin orang-orang yang anarkis kan pas bener-bener jadi warga-warga pun ikut bingung gitu eh sebenernya masih kedukuman ya mungkin ikut-ikut aja jadi sebenernya bagi yang kalian nonton yang punya hati nurani mungkin kalian adalah salah satu oknumnya atau kalian adalah orang dibalik ini semua coba pake hati kalian ngeliat bangsa kalian terpecah belah sendiri jadi kayak bahasanya Soekarno yang menghancurkan kita bukan dari luar tapi dari dalam bangsa sendiri ya nah jangan sampai kayak kita nih pengen negaranya itu maknur kita ke Indonesia keraya-raya budaya-budaya luar biasa budaya-budaya ada banyak bahasa dan banyak gunung emas kita punya minyak banyak ya apalagi itu kan sebenernya kalo misalkan yang ngaturnya udah apa sih maksudnya yang ngaturnya udah bagus cuma yakin lah kita berdiri sendiri aja ya mau aja sekarang udah yuan sendiri gak mau pake dolar ya masa kita gak bisa ya ya tolong lah jangan pada egois gitu ya para petinggi-petinggi atau kalian opon-opon di belakang ini yang pengen jangan lah memecahkan diri sendiri atau negara sendiri ya pake hati merani lah sedikit asik asik jangan sampai kita menjajak negeri sendiri lah gitu perangin saudara sendiri bad lah ya iyalah pasti yang menyerai halte misalkan ya pas kemarin pembakaran ya tapi pas lahan kita di gusul gusul terus jadi lahan-lahan perkebang ditambah tapi gak di ini ya iya bener yang paling kenapa maaf ya abdi gak nyipang sedikit ya oke boleh abdi nonton youtube nya saha kalau lupa pokoknya ada cerita tentang para para pidana yang udah dihukumati permintaan terakhirnya apa yang paling bikin api yang paling bikin api tercekak gitu ya tercengang ketika salah satu ya terliang sampai meninggal gitu ya salah satu para pidana ditanya mau perlihatan akhirnya apa kalau yang lain tuh kayak mau makan ini atau mau lompok ini atau mau berbuat bertindak gini ada satu para pidana yang dia cuma bilang sebelum saya mati permintaan terakhir saya apa ya oke saya minta perdama yang belum please iya iya itu aku udah kan kayak langsung paus langsung kayak lebaynya kayak nangis karena sebenernya dia gak akan menjadi orang yang dihukum seumur hidup atau dihukum mati kalau emang dunia ini damai yes dia tidak mungkin melakukan kejahatan kalau emang dunia ini tadi damai iya bener tapi kenapa dia akan melakukan kejahatan atau hal-hal yang dibalik semua itu dilakukan ya itu karena iya iya semua juga ya semua jawaban ada pertanyaan jawabannya pasti ada alesannya ya terbalik lagi kita sebagai insan manusia dikasih Tuhan hati pikiran otak kalau kita yang berbuat baik berbuat jahat merespon baik merespon jahat mana logika nah itu maaf ya kalau melenceng mengapa kita ngomongin malahnya kadang-kadang kita yang pusing ngomong apa lagi hahaha kamu nyejur ting ya kadang-kadang suka muter-muter kamu ranya ya itu gak apa-apa tapi ngomongin ini nih kadang-kadang karena kepintarannya terlalu banget manusia itu jadi malah manfaatin ya malah manfaatin orang yang kurang ilmunya kadang-kadang yang pintar malah jahatin orang yang maaf kurang pintar gitu kan bukan yang nyesyai pendidikan yes harusnya kan kayak gitu kan biar negara ini makin maju tapi malah takut ada yang lebih pintar dari dia jadi membodoh-bodohnya orang lain jadi kalau bahasa sunanya mah kayak ngeralui kesikup ngeralui kesikupnya jadi pengen apil aja semua jadi pengen sama sendiri gitu ya gini kan selfish selfish kalau di lautan mah pake dong jalan kan jalan kan kan kalau manji mah prosesnya lama tapi mati tapi kan cuman cuman dapet satu ikan pun tapi buas kan hasilnya dapet ke pusatnya sendiri ini gitulah gitu ya ini mungkin ini mah mau nanya pendapat kata telaras RUU Omnibus Law ini mendingan dilanjutin atau di stok atau di tunda atau bener-bener di cut ganti sama yang lain jujur kalau abdi gak berkompeten ya untuk membahas kayak gini atau berpendapat seperti ini tapi bukan siapa-siapa abdi cuman raka Indonesia yang pengetahuannya juga gak luas jadi kalau ditanya RUU ini sebenarnya tuh harusnya diapain sih harusnya di mana sih abdi berharap pemerintah lebih tahu lah harusnya gimana kalau dengan reaksi rakyatnya seperti ini saat ini mendengarkan lah ya apa yang luar biar ya kalau emang kalian tidak sebenarnya seorang rakyat ya berilah pengertian kepada rakyat secara bener-bener berlebihan mungkin biar mereka ngerti apa yang sebenarnya atas ini mau gitu istilahnya mah kayak gini-gini kayak kita tuh sakit ke rumah sakit penanganannya kan sebenarnya simple gitu simple tapi dokter nyaranin harus ronsen harus obnama harus ini harus itu harus ini padahal bah sebenarnya ujungnya itu tapi prosedurnya bikin kita ngete panik aduh saya sakit apa ya aduh saya masih dosok apa gimana bedanya gimana ini rumah sakit padahal mungkin begitu aja tapi emang dibikin ribet sama siro nah itu ini harus ini mah lebih disimpelin lah ya gak usah terlalu muter-muter kayak gitu langsung gitu mungkin ya mungkin kalo langsung juga ntar lah kita ntar langsung jadi kayak maha terang abis sebenernya mau ngomong sama dia hahahaha nah gitu lah hahaha tapi kalo dibilang ada konflik kepentingan gimana emh makanya pilih-pilih sampaikan kalo kalian yang nonton endingnya hati nerani siapa tau kalian orang-orang di belakang ini siapa tau kalian emang cepat mau berkesempat atau belum kesempitan tolonglah pake hati juga melihat abang pandemik ayo hahaha masa iya mau dibiakan janganlah kalian udah banyak fasilitasi masa harus merauk lagi ya padahal kan itu uang dari kita kita bayar pajak buat kita hahaha tapi dan mereka bisa punya kemobilaan oh iya gimana cukup belakang belakang ini saya gak tau hahaha saya mancing nih jurorannya hahaha aduh gak kau pancing orang-orang menjerok hahaha aduh menjerokin dia juga kan mungkin orang-orang seperti itu oh iya ternyata tuh saya mau ngobrol gini kan enak banget kan ngobrol sama Taylor Larras tuh mau diobrolin tadi teori konspirasi mas menambah kopi batap hahaha hahaha saya aja malah jadi bingung ya kita tanya apa ya takut malahan pertanyaannya yang salah hahaha pasti kasih tau dong cara buat teman-teman buat lifestyle yang cocok mungkin ini inilah lifestyle nah itu semua alasan tapi kenapa update dari sini atau harus gimana gitu hadapinya cara menyikapinya juga ya sedikit sharing ini mah ya nggak mengguni nggak ada maksud gimana cuma kita kan sebagai manusia apalagi di era 4.0 ini kayak wah ini era yang brrrr udah mau 5.0 lah Nya kemana? udah mau 5.0 lah Nya iya jadi gimana ya perlu perlu ambil set kaya cuman gitu ambil aja ambil aja tuh kita ngeliat kayak gini aja jolong-jolong suatu permasalahan teh nggak yang kaya oh ini gelas ini kopi nggak yang gitu tapi di sekarang kita dipaksa dan diharuskan kayak oh ini kopi robusta apa arabica ya oh ini kopi susunya susu kambing susu sapi susu kuda apa-apa ya oh ini gulanya gula aren gula merah jadi kayak harus lebih mau nggak mau kita harus belajarnya tuh mungkin ekstra dibandingkan era-era sebelumnya karena karena gini kalo kita udah cuman pahamin dari satu sisi aja ketika kita dapet pemahaman jadi liar jadi bleben tapi kalo kita bener-bener udah ngerti dalam-dalam yang kita pelajarin pasti kita ngerti kok pasti kita nggak ketinggalan pasti kita bisa mimpin dan pasti kita paham pake hati nggak cuman pake tindakan doang dengan otak tapi kita bisa nyaruh semuanya kayak paham oh oh begini saya harus bersikap di dunia yang sekarang oh begini saya harus ambil keputusan untuk suatu permasalahan kayak gitu-gitu sih itu ya sama percaya diri juga ya berarti ya harus kalo percaya diri karena kalo kita nggak percaya sama diri kita siapa orang lain yang yang berpercaya sama tapi saya emang percaya sama bertema hahaha 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 balik lagi ke fashion nih ada yang ditanyain sama Satria kan ee lebih suka style yang kayak gimana yes udah aku jawab ya kawasan sama sana jeans cuman alasan apasan lagi alasan kenapa pokok lama yang santai gitu ya kenapa si larasnya ada disitu ngapain sih kok ada di epi debang sweater ngapain sih nah iya awang belah kau epidemic dari kanan alright ingetan di isti dari awalnya buka-bukain instagram pak ya instagram guys iya guys media sosial media sosial lagi-lagi ya entah liat-liat oh banyak kan iklan-iklan baju gitu ya eh tapi dia setelah menarik kok stylenya kayak jepang-jepang kok keren pernah kapan nih yang pertama dikenal pas liat si aku instagram jaket tapi nama kerennya apa tuh jaket karasut ya oh iya iya yang belasannya ada tulisan jepang itu oh enggak yang tulisannya adalah itu yang kemarin petualangan pikiran human-human tulisan yang human alright iya karena aku dasarnya tuh anaknya suka yang out of the box gitu loh pas ngeliat ini ah pasti mahal eh begitu buka produknya bandung terus lu lihat bahannya kok bagus kok model desain-desainnya bagus-bagus banget terus harganya worth it harganya worth it banget men lu yang mau gaya tapi harganya worth it dah disitu aja ini instagramnya ada instagramnya ada instagramnya disini ya kayaknya editor enggak di endorse 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 enggak epidemic beli sendiri tasnya asli lalu itu ya apa asli bye minta gue minta gapun kalau gue minta jaket zoningnya tuh karena bagus banget tulisannya biuman kalau gak salah petualangan pikiran atau petualangan apa jadi jadi ee suka lah dari situ kita kita suka lama-lama cinta iya lama nyaman kamu putus apaan sih nyaman tuh seratur amin mah jangan putus ya kan jangan memutuskan selama begitu aja jadi ya semuanya juga kan yang namanya di dunia digital kan sekarang bisa kita lakukan apa aja gitu kan yang tadinya yang tau jadi tau tau jadi suka suka jadi follow follow jadi beli terus bukan itu aja aku lihat dari epidemicnya bukan cuman kayak kata-kata lucu cuman dia kayak per tema misalkan kayak black life matter yes black life matter terus dia dia tuh kayak bukan cuman kalau simpul daya-gayaan doang kan semuanya gak dapat tanya melantangkan perjuangan lakiat Indonesia nah tuh jadi lu sekalian anak muda mau gaul lu cuman kalau yang berpendidikan dan ya punya cara pandang pikiran yang berbeda yang gak mau sama sama yang lain ya udah lu liat aja tuh kalau sekalian gaya-gaya nya dia ada ya instagramnya nanti disini ya editor sama sama point saya target play semua ada lah mungkin ya ya mending di deskripsi aja hahaha tapi kayak kayak urah hopper aja hahaha hopper gak aja nah balik lagi ke itu tuh ee salah satu alasan kita turun ke jalan kita ngangkat campaign ini ini karena itu teh karena belum banyak itu brand yang ngangkat tentang community yang tentang ngangkat isu isu sosial yang deket-deket gitu saya liat emang karena masih belum banyak itu walaupun ada belum banyak ya makanya kita gitu yang bikin terus kita ngebuktinya bukan cuman ada produknya aja nih aksinya juga kita ada gitu kayak yang kemarin nih kita waktu kopi waktu pandemi itu kita bikin donasi 100% penjualan di disumahin buat orang terdampak nakes terutama gitu lewat cipeng ala cipeng dokter tirta sama medianya sama kranbors tuh denger tuh jadi kalian kalo gue benci ini cuman bukan gaya tapi beramal juga guys hahah iya tuh tapi kita punya kejadian yang lucu nih waktu kita ngangkat diri ya waktu kita ngangkat Black Lives Matter ya wih kita sampe dihujat beneran-beneran ya coba cerita susah itu ngebales-nebalesnya asli berbaik pokoknya jadi bukan cuman orang Indonesia aja yang ngomongnya sampe ke luar negeri pun 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 ngerti lah semua hal yang kita tau bukan pasti ada produk konta ya di dunia ini ya pasti ada yang ambil positif ada yang negatifnya selalu ya bisa sampe itu diperdebatkan gitu ya supaya yang kita angkat langsung diomongkan ciri-curi akannya bisa banget ketika ada hal yang negatif tapi puas tapi puas walaupun itu buruk tapi puas yes jualan laku lagi ya jualan itu model sesisi negatif sesisi positifnya tergantung setiap insannya juga cuman kalo kita mah kege nih kalo si epidemicnya mah kege kita mah bakalan terus ngelantangin perjuangan aspirasi rakyat yang mungkin gak didengar banget gitu bisa kita tuang karya kita gitu mau itu cuman tagline tulisan atau misalkan itu gambar slogan slogan bernasih juga semoga 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 ide-ide dan kreatifitas kalian bisa dilakukan terus ini yang waktu turun ginalan kemarin kita kan lagi foto nih di depan gerbang di DPR ini nyelek tuh dasar orang sulat ya terus ading ada foto produk tetap deng mau ngurang seupun foto produk ayah mau mungkin lebih diudakin satu nyawa ini sama sama minum dulu lah minum dulu sensor 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 kita ya ya kadang kita pengen bertindaknya apa orang lain berpikirnya apa padahal bukan itu kita gak kayak gitu tapi yaudahlah lagi kebebasan berpikir manusia terus salah tapi bagusnya banyak banget ya yang pakai produk kita banyak sama dengan melakukan sisi produk kita iya sama banget sama dengan Yaa Freedom Star Here, Horizon, Destroy, dan yang warna pinting Yang warna pinting, Molotov Gray Itu juga ternyata yang kalian hujat Juga pintingan masih banyak yang pake ya Tapi banyak juga, apresiasi juga banyak Itu kayak, kita bocoran, kita kan mau ada kolam sama pesawat R80 Pesawat Almarhumnya, apa? Haji Habibie Haji Habibie Waktu kita sering itu ya, oh ini york culture nih Katanya, ini bener-bener gak cuman brand yang asal bikin baju, asal bagus aja Ada bahasa kayak gitu juga, waktu kemarin kita meeting gitu Emang gak meeting ketemu langsung ya? Si Oh iya dong, epidemic saya pengen banget nih Katanya nih, kapan nih? Terus apa aja perubahan yang mau dibikin? Katanya nih, bisa bikin apa aja, malah dia nantang ke epidemic gitu ya Nih kalo misalkan sama airplane, kalian mau bikin kayak gimana? Kalian boleh bawa nama Pak Habibie Malah ini kitanya yang bingung Kalo gak, iya ada produk Indonesia kayak gini Kalo kalian berpikir ini terlalu Sarah Oh iya Pak Dina terlalu-terlalu ini lah Kayaknya enggak juga, kenceng enggak juga Ini salah satunya kaos yang saya pakai, mah Wih Reuse, recycle, didus Jadi tidak asal mulai juga tentang sesuatu hal yang keras Sarah Gimana enggak juga? Tentang bumi datar lagi Yes, waktu kemarin aja, waktu tanggal 21 September International Peace Day, kita bikin kok Reuse Productions Terus kita bikin promo juga ya Pak Bikin promo International Peace Day Disana kita edukasi juga ya Tentang perdamaian di dunia ini ya Perdamaian ini di tengah pandemi kan Ada di GTP kita ya? Iya, ada di GTP kita Disitu juga kita gak cuman Bener-bener yang Keras-kerasnya aja Yang perlawanan aja Ya kalau misalkan Pemerintahnya sistemnya lagi bagus Masa apa yang mau kita protes Coba enggak kita angkat Iya lah Jadi Enggak selamanya kita kayak gitu Enggak selamanya kita perlu tes sama sistem Kalau misalkan sistemnya bagus ya Karena kalau kita itu juga Balik lagi ke yang ini Kayak kalian misalkan punya resah kesel ke Misalkan kayak Resah ke epidemic Kayak ya ke yang suka di jalan tuh Kita bikin kaosnya kayak Misalkan ACAB Yeay Oke Apa ya Biar kalian tuh bisa Menyuarakan Tapi tak kudu ngomong nih Kamu ngomongin atau ngomong? Ngomong? Ya bakal berawal dari baca Oke mungkin Ini Apa namanya? Terakhir ya Dari siapa nih? Dari siapa dulu nih? Terakhir nih Boleh cari dulu Jadi Kidlon gak ajar? Enggak Perk ajar Perk ajar Perk ajar Waaay Kalian gak pake boxer saya mau terus? Dari Waaay Gue keremikir itu ya Karena kasep-kasepnya di dia ini nyaman aja nih Neng-neng nontonnya pasti ya Ya Ada doang satu perusak warna kuning itu ya Malahan ya Followers kita mau butuh yang sukar-sukar ya Dari Tercap bangun Saya mau nanyai sedikit aja sih Kalo misalkan tete kan Apa sih maksudnya yang terkecimpung di dunia entertainment Dunia entertainment itu bisa disebut buruk gak sih? Pekerjaan gak sih? Ya tergantung lagi Kalian bagaimana melihat dan menikatinya Kalo yang kalian selalu dicerna Ah infotainment, ah artisme cuma sensasi gitu Misalnya kalian lihat dari sisi itunya Ya jadi buruk Tapi kalo kalian sebenernya yang ngeliat Sebenernya tuh Orang yang berkarya di dunia entertainment tuh sebenernya pengen bawa nama bangsa juga Kalo punya kesempatan Ketanjah Negara lain Internasional Kita pengen dapetin prestasinya Bukan cuma rumor, dosip dan sensasinya Nggak Kita pengen dapetin karya-karya kita Negara kita pasti bisa kok kayak negara-negara lain gitu yang sukses Yang dihargai ya Dihargai dari dunia entertainment gitu Pengen gitu Mewajukan Karena Oke Di bidang pariwisata negara kita Bagus Ya kan Karena kita punya negara yang Lautan besar dan sebagainya Nah Kalo di dunia Entertainment sendiri Masih perlu usaha keras Dari Ya Para senimannya Untuk yang kena membaik negara ini Tapi kan responnya kadang yang kita terima Gak seperti itu Pokoknya Ya apapun yang terjadi Kita harus tetap berusaha sih Membawa nambah baik negara ini Tapi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya apa sih? Kampurannya suka error orangnya Gak apa-apa guys ya Gw gulis okey Gw gulis okey Gw gulis okey Jadi ya pertanyaannya kalo misalkan Orang yang kerja di dunia Yang terbukti di dunia sendiri Itu bisa dibilang buruk Gak sih? Buruk Bukan buruk kita tuh entertain freelancer, lebih tepatnya gini kita dibawahnya buruk kalau menurut saya kenapa saya bisa ngomong kayak gitu mungkin orang bilang ah engga lah artis mah tajir-tajir kayak eh gini kalian yang pekerja di kantoran pemerintahan kalian punya penjangan hari tua punya mungkin mohon maaf untuk negara ini BPJS kami mohon maaf meninggal di lokasi pun sok mati mati sendiri, sok sakit bayar sendiri sok kalian tua gak punya pekerjaan, sok kalian pikirin sendiri nah itu lebih gimana? lebih dari buruh? kayak buruh atau gimana peningkatannya? kalau dibilang lebih baru gak bersyukur itu gaji kalian gede, gimana gitu balik lagi ke penilaiannya jadi segimana sih pekerang jasani itu dikatakan buruh apa engga emang dia seterah kenal apa sih? atau sebesar apa sih gajinya? atau sebisa manage apa sih uang yang didapat dari setiap pekerjaannya? ke diri sendiri kalau dia bisa manage dia bisa buat tabungan hari tua ini untuk uang saya di rumah sakit ini untuk anak-anak saya pendidikan iya aman semuanya tapi kalau misalnya pekerja seni yang kayak masih gak ngerti nih harus hidup dia gimana atau pekerjaannya cuma cukup buat kehidupan sehari-hari atau beri secara? atau untuk gaya doang? iya selanjutnya hanya dia ada pekerjaan yang baru kadang buruh juga ada yang dikasih BPJ enggak kan buruh juga sama tapi kan seharusnya kebijakan pemerintah harusnya dilatahin aja semua gitu ya ada BPJS terus tunjangan hari raya itu jangan dihilangin atau lopat terus enggak bisa saya itu mau menjawab tapi kalau misalkan saya yang nanya saya menjawab sendiri ini mah bukan jawaban ini mah rengoskin pertanyaannya ke gua apa yang tadi ini menjawabnya yang telah ras ini ini mah jadi apa ya maksudnya teh ini mah ringkasan saya tadi dengar dari telah ras selama kita dapat upahnya ya buruk aja kecuali kalau misalkan kita produksi sendiri kalau misalkan perusahaan sendiri iya bahasa kesternya istilah masih punya bos memang masih guru gitu iya bisa iya 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 gak sih iya iya gak sih berarti si entertainer itu punya bos oh iya lah ada ada production house disitu ada produsernya nah produsernya produsernya itu lah produsernya juga masih ada kerjasama-sama orang-orang station TV station TV semuanya saling lihat sama kita kita yang akan kerja atau kita punya mereka juga masuk lu juga ada TV nah kayak di dunia entertainer kerasnya sih dunia entertainer kerasnya itu dia beda orang beda rasa lagi orang-orang yang ditimpanya beda rasa iya lah iya gimana sih iya lah iya lah tapi kok jiwanya di tempat di tempat makin jadi tajem ada orang di tempat di tempat makin tutur dan hancur jadi dunia entertainer itu kayak gimana ya tergantung kitanya nyikapinnya gimana balik ke individunya ya balik ke individunya jadi keras apa gak di dunia entertain dikatakan keras ya keras gimana gak keras kita nih casting dari awal dari nol eh tiba-tiba adalah orang yang datang ya datang-datang casting ofisernya mana yang itu langsung kasih cecapan masukin anak saya ya ini ayo jadi pertama ya terus kita yang casting kayak udah istilahnya udah nominasi gitu udah berapa kali tahapan hancur aja udah kita harapan kita nyakir-nyakir ada orangnya nyogok oh sakit hati ini kayak berjuang kita udah ongkok sampe mutang-mutang sama ketangga istilahnya saya buat di casting gua gua di jurang tiba-tiba ada the power of orang dalam sakit hati itu salah satu perjuangan jadi kita mengerti oh hidup tuh emang gak seenek itu gak segampang itu istilah kita udah beri ruang tapi ada aja berarti kita harus nepotisme padinya iya berarti masih ternyata tuh guys ternyata skut-skut di dunia karena saya juga gak baik-baik aja ya gak segampang yang nah iya ya alhamdulillah semakin harinya semakin semakin bersih semakin transparan lah semakin jujur lah ya semoga ya semoga lah ya kalau kita main maju kalau kita main maju iya mau nanya ada gak sih undang-undang atau gak yang melindungi gitu para pekerjaan yang bilang gitu yang nanya abdi abdi kan bodoh kemana dibelajari mungkinnya sih ayah sejak nama kok mana pas pas kereta main cium wana raka aku haji sejak nama ayah tapi mungkin ada ya terus apa 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 ayah kayaknya ada nah kalau ada yang tahu tuh kasih saya perlu tahu hak saya teh hak non biar kita tahu ya iya 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 makanya gitu kayak gitu bukan rahasia umum lagi istilahnya kan gitu ya udah sampai kalian semua tahu gitu saya juga jadi bingung gitu emang emang sebegitunya dunia kami sampai orang-orang nganya oh kalau lu biasanya gitu pasti gini ya berdikjat sama orang gitu kayak ah lupa gak tahu perjuangan gue cuma kayak mau ngomong juga kayak ya gimana gitu ya karena jalannya beda-beda ha berarti di setiap professionnya ayaweng kayak gitu ayaweng ayaweng tapi bisa dilihat kan dari 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 sosok personalitynya bisa dilihat dari jenjang karirnya atau bisa dilihat dari ya kalian bisa nilai lah sendiri kalian bisa berdasar tapi kalau misalkan ada yang misalkan dilecehin atau gak apa kan sekarang pelecehan ke cewek kan udah banyak banget catfilling aja kan disebut pelecehan gitu ada gak sih yang misalkan bantuin kalian gitu apa nginiin hak kalian gitu ngelimbangnya kayak kan kalau burungan ada nih ada mengundangnya nih misalkan bekerja seni film ada gak sih kayak gitu ya Alhamdulillah bukannya gimana belum pernah ngalamin jadi gak pernah tahu jangan sampai bukan cowok cuman ada gak ya iya bener juga ya ada gak ya seinget abdi ada temen abdi lah ya yang begitu bukan temen abdi tepat-tepatnya abdi nonton video klipnya si ada penyanyi luar si penyanyi luar tiktok nah terus entah kenapa dia gak ada tiba-tiba dia nyitain aku praying abdi kepo karena abdi ngefans sama dia abdi searching ternyata dia itu dilecehin sama si manajernya diperkenal uangnya diambil semuanya diambil dilecehin terus dianceng terus sampai akhirnya di nyitain gue praying kayak istilahnya dari Tuhan gue kayak ya gue ikhlas apapun yang lo lakuin sama gue yang selama ini ya udah jendela saya mau keluarin dari manajer ini kayak pengen bebas dari kamu ya biar Tuhan aja jadi istilahnya itu kan artis udah luar negeri luar bahkan ya kalo saya di Indonesia gak tahu tapi itu bahkan aku pengen nonton oh di luar negeri aja ada perempuan dilecehin sekian tahun sekian lama untuk lepasnya pun susah begitu lepas dia keluarin lagu bisa jadi mungkin gak terkenal lagi terkenal mungkin dia jadi dibenci sama semua orang atau diikat sama si orang si penguasa ini jadi oh dia udah ngejelekin dulu lah lalu terakhirnya ya udah ngkap aja semua rezeki dia ya jadi kayak gak bisa apa-apa lagi jadi abdi kayak ngelangsa eh ngelangsa kayak oh perempuan tuh diginiin juga ya ternyata hak kita tuh sebenarnya tapi mau gimana juga susah gitu kalo sama orang yang punya power susah gitu kayaknya kayaknya semua itu ternyata was-was gitu wah jadi sebagian apa yang kita lihat dari public figure tuh ada yang dibentuk sama orang lain juga berarti ya kalo kayak gitu ceritanya ada lah oh iya betulnya pas dia mungkin lu rekamannya bajor berarti gak itu tidak boleh banget berarti bener-bener dibentuk lu harus kayak gini lu harus kayak gini lu harus kayak gini lu harus kayak gini oh iya tuh oh my god iya tau sih nge film rekenstein film jelamat buatan konspirasi teorinya i feel gak every life-in tapi terus lanjut itu film iya tau rekenstein kan dibuat jadi maksudnya pasti ayah lah artis-artis atau musisi yang dibuat dari suatu itu gitu pasti ayah apri suruh konspirasi teorinya every life-in katanya dia meninggal waktu oh iya sekarang itu melisa bukan si every nah itu gimana itu kenapa coba ya itu karena si manager itu tidak copy kan si artisnya ini dia bunuh diri dia cari yang mirip katanya ya tapi masih konspirasi teorinya namanya juga ya ya itu kayak dibuat kenapa sih kayak dibuat pasti ya karena bisnis semuanya bergaya ke bisnis back to bis cuan cuan back to the sour person untung kamar hilang terjadi ya di tawaran main film eh tapi tolong tolong gak semuanya seperti itu tolong masih banyak juga yang bersih dan bagus ngapain 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 enggak 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 sedikit curhat iya sedikit curhat waktu itu enggak enggak tahu gimana ceritanya ada salah satu PH adalah di indonesia yang menawarin ke saya padahal kan saya emang kill ya lalingsnya enggak boleh ngomong gitu karena setiap orang melihat karakter orang karena di dunia engerteng itu bukan berarti lu cakep lu jelek lu apa tapi kamu cakap karakter enggak terus lanjut maaf mas dong iya tapi ada something yang bikin saya tadinya awalnya udah wah mau nyobain kayak gini ya sempet juga waktu itu sama s***** s***** ada waktu itu sempet ditawarin juga sama ada pokoknya ma tapi ada something yang bikin ancik gila maaf kamu kenapa aku kenapa enggak mau jawab aduh enggak mau jawab boleh ya oh iya pasti ditawarin yang enggak enggak kamu mau gak begini tapi begini dulu sama sayang kamu kasihin dulu sama sayang gitu iya iya emang kayak gitu oh my god emang kayak gitu tapi udah udah dapet dulu tuh ya udah dapet 80% malahan deh apa bedanya sama Afdi yang udah casting udah tinggal syuting tapi ada yang seset kayak nyusup gitu kan sama aja ternyata bukan aku aja yang ngalamin hampir semua orang tapi kan Allah gak piduh istilahnya Tuhan gak piduh kalau kamu ngiatnya beneran kerja bener ya ada aja jalannya ya kayak jadi cancel kan di jalannya dia ya di cancel jadi aja jalannya sekarang kesini kan jadi kerjaan telawas ya tapi saya salut buat orang-orang yang kamu tuh kalau kamu emang nolak tau mana yang karena kan gini orang kadang gelap mata ya apalagi kebutuhan mendesak atau apa saya mah gak mau ngejudge seorang saya juga kalau di posisi seperti itu gimana cuma saya mah salut pisar sama orang-orang yang kayak masih tau jalan lurus efek rumah salut salut bertahan kayak gimana ya hebat kalian itu orangnya di jalan di jalan bener-bener di jalan di jalan saat pulang balik kuliah jadi ceritanya pulang kuliah saya pulang kuliah adalah main kemul ngerti kok itu bahasa Sundanya lanjutin apa di translate sih ke wih kuliah di tanya terus teh abis teh emulah ingin kayak apa gitu beningan kemul ya di jalan aja ada yang nawarin kayak gitu pertama mah dipikir bicara ya tapi dia minta nomor hp terus suruh datang dulu ke tempat casting gitu apa segala macem ga disuruh casting teh ha enggak rawat jalur pintas eh jalur pas eh jalur pas jalur pintas untung aja ya sayang sama Fatki mah kira dong tembak ini ngerti tahu yang paling buruk tapi apa bisa bukan laki-laki oi oi apa juga maksudnya teh ya tamat nah ciumi kenapa sih aja nih atau jadi kenal jalan bulan tanpa sekumpulan awarin itu maksudnya 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 penang kalau terlalu terima kasih dunia maksudnya di lingkungan kita masih ada yang normal gitu iya udah semuanya juga normal mungkin dia kecelakaiannya wah ya lo hahaha tapi ini pertanyaan terakhirnya karena terusnya panjang tapi udah tidak apa-apa tapi masih mau pulang ya enggak ih santun gimana ke mobilnya cara pandang ke orang-orang yang menyebab gimana kayak sekarang kan ada yang-ada itu gimana mau komen hmm hanya Tuhan yang bisa ngejudge bukan saya bukan penyakit intinya gitu kan intinya ada yang membenarkan itu karena penyakit ada yang membenarkan perbuatan mereka karena lingkungan ada yang membenarkan perlakuan mereka hanya karena masa lalu jadi sebenarnya mau di bilang-bilang gimana kalau emang udah jiwanya yang mau susah iya kalau udah emang cara pikir dari keinginannya seperti itu susah mau dilulusin kayak apa juga kalau mereka tetap ada pemberontakan jiwa yang kita susah paham susah kita paksakan susah jadi jujur Abdi yang ngerti mengkomen dan hanya Tuhan lah yang bisa menjadikan sama kakek yang menjawab munurang lah haji biti haji biti haji 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 menarik ama bersama hal segera melawan dipilihan menumbung ngajak tapi het kini ya mah, baturanu tak kuat disan ya itu tak kuat disan, nanti kita, tak kuat disan setak itu dulu ya, ini lah makanya udah lah, kiki tuan, kiki, kiki, so kurang deh keren tapi yang makin maneng lah mau sini di kamar doang, maneng langsung, kaya kamu kejam juga ya jangan gitu lah, kalo mau, mau sama mau kalo maksa orang-meseorang, itu mah jadinya udah, udah, udah ini ya udah di sis lu udah bisa dibawa ke jalur hukum apa ya namanya ya masuk ke lecehan nah, elah masuk, nah minas, ya ngomong ke lecehan, makanya ya susah ya, bisa lu hukum kan apalagi kan dengan media, gue gak umur sekarang kan banyak banget yang terlalu bebas gitu ya ada tagline juga, pride boys gitu kan oh, saya gak tau sih gak sampai sampai sana gak apa-apa kurang maca etha karna IG band kurang pika resep tapi si band etha atau juga mana kaya gitu ah ya, tag band etha orang jadi momen nih, komen etha iya, dimahal gitu ya wasli orangnya ya intinya mah begini ya, kita gak bisa gak bisa ngatur dunia, mau jalurnya kemana mau makin jiwa, mau makin apa cuma mah, abdi cuma bisa kasih saran coba undang-undang diiniin lagi kayak Pancasila ketuhanan yang Maha Esa udah sih perdomaan kalian mah, itu wae ketuhanan yang Maha Esa kalo kalian udah tersep sama undang-undang itu sama Pancasila etha ya lah, semoga jalur hidup kalian mah bener-bener aja lah sih itu Pancasila bagus banget ya, udah bagus banget ya udah bagus banget ya udah ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang Maha Esa kemanusiaan yang Maha Esa kemanusiaan yang Maha Esa kemanusiaan yang Maha Esa yang Maha Esa yang harus diperjuangin itu udah sakti banget sih Pancasila sakti banget kan saya bangga dengan negara saya sendiri karena kita punya Pancasila itu gara-gara isu sekarang yang diangkat ada yang nyampe ah saya emang ingin pindah ke warga negara anjir paruh kan gitu ya gak bisa apa emm memecahkan gitu masalah gitu ya atau belum tentu pindah negara pun belum tentu seadil gak bahkan nyadai bisa jadi lebih parah ya akhirnya seburih lah lah apa yang kita jalani kalau gak bisa jadi gitu juga loh kadang-kadang negara yang kita pikir demak humor apa segala macem pas ternyata kita udah kesana tidak semudah itu full gosok tidak semudah itu full gosok nyaket ingin eh iya beneran seh.. seh.. nanti saya mau ingin lagi tapi oke man saya tuh sempet kerja tuh di beda-beda negara udah sampai 5 negara saya pernah kerja termasuk Indonesia jadi kalau misalkan habit kita udah kayak gini susah gak usah jauh-jauh lah misalkan luar Indonesia ya luar kota aja kadang udah susah gitu udah habitnya kita udah kayak gitu ya mau dirubah susah mah kitanya kalau misalkan kita gak pertahan kasih sabar asli lah iya bener ayo harus bisa menyesuaikan diri kita ya harus mulai dari dari nol gitu kan kita edukasinya harus bener-bener yang dari sama orang tua kalau misalkan kita nih pas kebeneran saya tinggal di negara itu kan karena udah gede pak jadi kelingkungannya kan kelingkungan anak-anak muda yang masih pada you know lah yang masih pada badung kayak gitu kan gak ada anak kurenta saya tuh salahnya masuk ke lingkungan itu gak ada yang edukasi lagi apalagi jadi pas begitu mau mau pulang ke Indonesia aja waktu itu agak susah agak susah waktu itu gara-gara ada lah something ada yang paling kaya kan si kultur bicaranya juga wih parah rusak ini mah saya mau curhan ya saya waktu itu pernah pernah kerja dia udah kerja udah enak lah udah enak ya terjamin temenan juga udah enak temenan juga udah enak tapi tapi karena kadang-kadang bicaranya ada yang gak bisa wih wah itu mah bicaranya apa-apa sebabnya luar patah lebih parah saya lagi nongkrong nih di tempat nongkrong di tempat nongkrong kayak ini dia bilang wah mungkin udah glutik lah lalu iya lah mencek bahasa Sunda kasih Indonesia ya monyet lah dipanggil indon-indon itu akhirnya monyet loh iya dipanggil indon apa oh dirasisin lah pokoknya sampe akhirnya ngeksal sendiri kan itu kan kita tuh lebih parah ngeksal ngeksal kalo kalian panya wah gelut juga nih gitu ga berani dan cingi gede akhirnya main belakang saya emang main belakang saya buat tau udah udah saya pulang di Indonesia ini jangan nyaman iya padahal saya kerja udah nyaman udah udah emang apa iya ya tentunya antari siput-siput dan dan sampe yang nyuruh polo yang nyuruh pulangnya aja manajer karirnya di tempat kerja saya yaudah lo balik aja cenderita di sini nanti lo masuk hukum lo lebih ribet lagi balik wah manfaat kurang padahal men-smoke aja gue dan yang kepedek-kepede udah ada lagi kepedekan eh kepedekan eh ga ikut ke suara yang si metal teh lah awel awel oh my god bete kan di Michelle ini kalo nanya nih pengalaman kelaras yang paling berkesan ya bukan berkesan yang bikin jadi bikin ini gua pengalamannya dapetnya dari mana kan biasanya suka kayak gitu ya ini batasan gua ini gua ga mau gimana gimana lagi pokoknya ini gua pengalaman sampe pernah nemu jati dari titik kapan gimana apa 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 terserah nih sampai sekarang mas mesti nyari jati diri ah puter hankur salah nanya ya iya tajem balik ayak aja papa kumah nah udah mangi jati diri jati diri kurang nggak sih kurang nggak enak jati paku apa dulu bisa nolak buat istri dan anak Bagaimana? Harus. Kalau papa, saya cuma butuh banyak sharing nih. Kalau masih belum, berarti lebar gitu. Giru-gitu ya, momen bro. Ada sih. Saya emang gak bisa jauh-jauh dari clothing, dari fashion. Susah bisa, saya gak bisa jauh-jauh dari marketing. Saya gak bisa jauh-jauh sama ketemu banyak orang. Saya gak bisa jauh-jauh dari riset. Makanya apa itu weh. Saya senang banget ketemu orang. Senang banget riset. Senang banget ngobrol lah pokoknya sama orang. Itu aja senangnya. Kan waktu saya kerja di... Walaupun bukan bidangnya. Jadi gak betah. Kalau A, aku maha. Emang kan udah keluar? Udah, udah. Udah sebenernya wajah. Saya banyak ngomong di sini. Kalau teriaknya. Dulu kan sempet keluar dari epidemi. Oh, benar. Nanggur. Gimana sih caranya survive lah gitu-nya. Oke lah, ada temen ngajakin di... Green atau apa? Ini memang, ingat sebut namanya di... Perusahaan bola gitu yang Indonesia. P******. Ya, itulah. Key sensor baik. Net. Boleh lah. Turan pribadi dulu suka dunia bolanya. Ayo masuk. Pas nyoba, baru sehari. Haji. Jenuh. Jenuh. Gimana? Karena balik lagi habitnya susang nih. Terus ditambah kondisi lagi Covid. Jadi, dulu tuh pas waktu itu tuh. Covid belum ada PSBB yang itu. Belum ada lockdown-lockdown. Posisi lagi di luar kota. Langsung muncul lockdown itu. Jadi pulang gimana? Langsung pulang malam hari itu juga. Ya, itu kondisi. Ya, gitu lah. Titik balik, Pak. Dari hidup. Emang manusia itu harus mentok dulu. Baru kita ngerti. Mending dicoba dulu lah. Yang penting udah nyoba dulu. Terus stop disitu daripada... Belum nyobain tapi penasaran. Ya. Mending itu. Mending cari-cari. Cari. Cari. Cari tahu dulu daripada... Bisa dicoba juga dari hubungan. Misalkan kalian punya pacar. Terus kalau pacar kalian... Gak boleh selingkuh. Gak boleh selingkuh. Eh men gini. Kalau dia tahu lo yang terbaik. Kasih dia kesempatan cari yang lain. Yang lebih baik daripada lo. Kalau emang lo yang terbaik. Dia bakal pilih lo. Tapi kalau emang lo bukan terbaik. Ya udah lo ikhlasin aja. Emang dia bukan buat lo. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu ngkang pasangan kalian ya. Kasihnya nanti stress. Biarkan mereka ngeliat. Mana yang terbaik buat mereka. Sampai cepat kerjaan. Kayak mengekangnya. Memang tahun-tahun tapi sejadi. Aaaaaaah. Kau jadi turun. Kau ada masalah yang lucu latihan sama. Kau makan. Tapi bersyukur juga sih. Kau mungkin punya mantan ya. Bersiukur gitu jadi pelajaran. Pelajaran. Belajaran hidup. Yang tadinya kita ngebohongin. Atau berbuat yang enggak-enggak. Jadi memang misalnya. Kita nggak bilang. Kan pasti marah. Kalo kita bilang. Nggak diijinin kan. Ibaratnya gitu. Oh jadi mendingan mento maafnya. Bila tobaknya menijin. hahaha ya lah gue pas normal banget kalo gue kan kalo anjing mohon prinsip pribadi ma buat ngejalanin hidup lebih kayak mafia Sicilia mafia Sicilia jadi lebih ma ya mending ngakuin dulu terus minta maaf ya kayak kapap gitu terus misalkan misalkan maksudnya kaya 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 maaf ya Sicilia misalkan berbuat sakum amannya lah di luar rumah tapi pas begitu pulang ke rumah cium kening ibumu cium kening istri kalo punya jadi itu masih punya rasa tamu aja tanggung jawab lah kalo di rumah gitu oh berarti orang itu emang berbeda beda ya berarti acarakan orang berbeda makanya dari perbedaan ini kita bisa jadi satu ya Indonesia perbedaan itu bukan buat jadi masalah tapi buat jadi sharing buat memahami diskusi bro jangan jangan ini mah contoh aja ya contoh pak contoh aja mah saya mah selalu nyanyi jawab gue tapi jangan ngaman juga tapi asal tau aja saya tau dia misalkan misalkan dia mainnya sama siapa yang jujur gitu nah jujur kalo misalkan rek pergi janyi jawab gue soalnya saya mikirnya kaya gini ini sebelum dia kenal saya dia punya urut punya hibis sendiri pak gak akan mungkin setelah dia kenal setelah dia kenal terus kurangnya di cut aja semua sama temen temennya sama lingkungannya iya jadi kalo sama ya oke lah kita hidup gak masing-masing juga maksudnya ya kamu punya lingkungan kamu sudah oke lah tau batasan aja makanya kalo kalian mau cari temen tuh jangan milih-milih kurangnya bau gak baturan kena kangkot makanya itu baik weh tapi harus punya juga pendirian pendirian jangan gampang di bawa arus jangan ke bawah lah jangan gampang diolok nah itu jangan sampai terpengaruh oke carilah sisi positifnya sama yang baik sama yang belok ya gua bilang pilih ih mana yang belok oh iya mana yang lurus mana yang belok kak deh lurus untuk belok jadi ingat ini dulu tuh omongan babi gue my father my father bukan your father yes yes hop terus hop terus jadi kamu sebelum apa-apa nih sebelum kamu dewasa kamu harus punya 5 ketimparan pintar belajar pintar cari temen pintar cari uang pintar cari cewek pintar berantem oke itu teh ada semua teh ininya kenapa harus pintar cari cewek kenapa pintar cari uang kenapa harus pintar belajar kenapa harus pintar belajar semua teh ada ininya contoh aja misalkan ya kita pintar belajar kan nanti kita punya anak yang harus belajar masa anak iya kalau misalkan kita pintar cari temen siapa tau nanti kalau misalkan kita udah punya anak istri kitanya lagi di luar kota istri kita amit-amitnya dan apa kalau misalkan banyak temen kan bisa dibantuin pintar berantem nih kita tuh harus ada anak sama istri keluarga yang harus di jagain ya benar bang pintar cari uang kan iya betul iya betul jadi sebelum saya apa sebelum saya punya lima kepintaran itu mas saya dipue nih sebutkan lima saya mah kayaknya kalau punya lima kepintaran itu mas saya masih mau gini dulu aja lah pokoknya saya mau soalnya apa yang saya yakini ya itulah saya tapi si lima itu kita harus cari juga jadi iya nggak nggak makan 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 yang nggak diem masa nih pintar cari-cari mau tau nggak kenapa gimana ya kan kita teh punya istri yang harus mengerti sama kita ya belum lagi yang bisa nggak ini makasih istri makasih istri ga awan te dah henti belajar ya gitu setiap waktunya pastinya harus belajar terus belajar kaya oh ini waktu belajar oh pelajaran itu ya belajar terus iya belajar terus oke mungkin ya udah punya anak juga harus belajar lagi ya hehehe belajar lagi apa iya belajar harus pokoknya jangan bosen untuk belajar loh apapun itu belajari baik yang negatif yang buruk ataupun yang positifnya juga harus kita belajar iya mungkin ya iya ada saran saran mau misalkan ini mah nambahin apa gitu buat apa sih lingkup kecilnya buat kita besarnya buat para penonton apa apa kak khususnya buat di sini mah di sini mah udah karakternya keren keren kisan sumpah terimakasih udah bisa sharing video apa ya apa masukin ke rumah yang masukkan itu buat brandnya atau buat masing-masing individu atau misalkan buat followers kita ya udah hidup mah adalah pembelajaran tanpa henti sampai kita akhir hayat gitu itulah hidup lah istilahnya hakikatnya belajar udah gitu ya mau ada apapun di dalam dunia ini apapun kita lewatin apapun kita lewatin jangan malu bertanya jangan cepet nyerah jangan malu bertanya jangan cepet kecewa jangan cepet down pokoknya mah terus berjuang apalagi di masa-masa kayak gini kita tetep harus berjuang sampai akhir hayat kalau untuk brand sendiri mas kita maju terus tetep tetep pada jalurnya gitu kan yang kayak gini karena ini unik gitu kan ya sukses lah pokoknya gitu amin terima kasih terima kasih ya udah mau kita repot-repot ya kalau banyak kekurangan dalam salah kata-kata kata oh iya ini instagramnya nih kalian harus follow juga ya follow personalnya kan instagramnya media pribadi ya mungkin ada something juga misalkan kalian kalian yang belum tahu apa gitu walaupun gak tentang telaras juga mungkin telaras ada repost tentang apa gitu enggak sih instagramnya apa nih jujur kalau kalian follow instagram api terima kasih tapi sebenarnya gak diguna gitu soalnya api cuman instagram jujurnya aku kalau api unique gak ini gak suka sharing gimana ya seadanya ya seadanya gitu jadi yaudah namun yang diinget di share kalau enggak ya apa aja ada di sini nanti instagramnya jangan lupa di block hahaha di report di report ya kalian slow lah epidemic karena nyesel aja kalau kalian gak tahu harga yang oke dan diskon-diskon yang luar biasa dengan model-model yang cici pada jadi kalian tahu kan cik lah masuk ke gimana nah gelok gelok disini ada yang jomblo gak nih alhamdulillah jomblo eh kok bangga gelok yes nih buat temen-temen yang lupa yang mau lebih kenal danas sama telaras ya bisa follow instagramnya telaras mas Dina gak sombong swear kalian nanya-nanya juga mungkin ya kalau yang sempat ke liatma dibalas ya komen juga itu ya insya Allah insya Allah pokoknya terima kasih telaras sudah mau kita repotin ya ngabisin banyak waktu sama kita terima kasih udah eh bakalan apa ya pokoknya seru ya ya oke instagram marurama hewek di gilanya di follow nak bagger-bagger ini kalian bakal ke inspirasi dari hidup keren pasti ini semoga inspirasi eh eh hehehe terima kasih banget terima kasih terima kasih terima kasih telaras terima kasih terima kasih bye peace everyone peace